Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Yusumi Play Dengan saya Alex disini dan di video kali ini Saya akan mereview sebuah produk yaitu USB Tester dengan nama brand KWC Seri KWS V20 Atau biasanya kita kalau orang Indonesia ngomong KWC Ya, biar lebih gampang Aku bahkan ngomong pakai KWC Bagi yang belum tahu akan saya jelaskan Dan tampilkan foto-fotonya adalah sebagai berikut KWC KWS V20 adalah sebuah alat ukur nilai listrik Atau power meter dalam satuan gold, ampere, dan mAh Atau kepanjangan dari mAh yaitu mili ampere per hour Yang memiliki model koneksi universal USB 2.0 Baik input maupun outputnya Ini adalah penampilan dari USB Tester KWC KWS V20 Bila dilihat dari bentuk desain bodinya mirip dengan flash disk atau USB stick Untuk ukuran dimensi bodinya adalah Panjang 72mm Lebarnya 24mm Dan tebalnya 13,5mm Untuk bahan baku bodinya menggunakan plastik yang cukup tebal, solid, dan halus USB Tester ini memiliki hal yang unik Yaitu pada bagian casing transparan Yang berwarna kebiruan Sehingga terlihat part bagian dalamnya Di sisi bagian depan terlihat part displaynya Untuk lampu LCD displaynya berwarna putih Yang menyala cukup terang dan halus Kemudian ada tulisan brand KWC Ada tulisan reset Ada tulisan tanah panah in and out Selanjutnya di sisi bagian samping kiri Yang di sisi samping kiri ini ada tombol reset time dan MAH Yang ini Dan di sisi bagian kanan polos Gak ada apa-apanya Di sisi bagian belakang terlihat banyak macam part kecil di dalamnya Tapi untuk part yang paling besar dan menonjol adalah ICnya Di sisi bagian bawah ada koneksi USB input Dan yang terakhir di sisi bagian atas ada koneksi USB output Selanjutnya untuk spesifikasi lengkap dari USB Tester KWC KWS V20 adalah sebagai berikut Selanjutnya jenis perangkat elektronik apa saja yang dapat di cek dengan USB Tester ini Ada charger, powerbank, hp, tablet, laptop, pc, car charger, dan lainnya Selanjutnya tutorial cara pakai USB Tester KWC 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 V20 adalah sebagai berikut Yang pertama alat ukur bentuk satu perangkat elektronik yang menggunakan koneksi USB input saja Untuk mengetahui nilai volt Yang kedua alat ukur untuk dua perangkat elektronik yang menggunakan koneksi USB input dan juga output Yang disambungkan secara paralel Untuk mengetahui nilai volt, ampere, dan MAH Sebagai contoh, untuk mengukur nilai listrik yang disalukan dari charger ke HP pada saat proses pengisian atau charging Yang ketiga, cara pakai tombol reset Tekan dan tahan tombol ini hingga 5 detik Fungsi tombol reset yang ada di sisi bagian samping kiri bodi adalah untuk menghapus nilai waktu dan MAH dari memori nilai pengukuran sebelumnya Karena setiap kali melakukan pengukuran MAH dan waktu, hasil nilainya akan secara otomatis tersimpan dan akan ditampilkan kembali pada saat pemakaian selanjutnya Berikut ada beberapa ciri-ciri bila perangkat elektronik mengalami gejala kerusakan Yang pertama, tidak ada nilai volt dari sebuah perangkat elektronik yang ditantapkan menggunakan koneksi USB input Atau tidak ada nilai volt dan ampere dari dua buah perangkat elektronik yang disambung secara paralel menggunakan koneksi USB input dan output Yang kedua, hasil pengukuran nilai volt dan ampere dari sebuah perangkat elektronik berbeda jauh Dengan nilai kisaran yang telah ditentukan dari spesifikasi bawaan perangkat elektronik Yang ketiga, nilai volt dan ampere memiliki arah gerak naik dan turun yang tidak normal Yaitu dengan selisih nilai di atas 10% Yang keempat, untuk charger pada saat proses pengisian baterai sampai dengan full membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dibandingkan dengan sebelumnya Selanjutnya bagi yang belum tahu, arti dari nilai satuan listrik, volt, ampere, milliampere hour, dan watt Saya akan jelaskan sebagai berikut Volt, yaitu tegangan listrik Ampere, yaitu arus listrik Watt, yaitu daya listrik Milliampere per hour adalah besarnya aliran arus listrik yang disalurkan dalam waktu per jam Nilai satuan watt adalah nilai pemakaian daya listrik Sama seperti kapasitas daya listrik rumah kita dalam satuan watt Sebagai contoh, pada waktu kita mengisi baterai hp, sebesarnya nilai watt yang disalurkan akan berpengaruh terhadap durasi waktu pengisian baterai hp Maka dari itu nilai satuan watt sering dikaitkan dengan fitur fast charging pada hp Tutorial cara sederhana untuk menghitung nilai watt Rumus dari watt, yaitu volt dikali ampere Contoh, 7 volt dikali 0,7 ampere sama dengan 4,9 watt Jadi pemakaian daya listrik sebanyak 4,9 watt per detik Bagaimana dengan perangkat charger hp dengan fitur fast charging yang memiliki kapasitas 18 watt, 22 watt, dan 30 watt, dan lain-lain Kapasitas tersebut adalah nilai daya maksimal yang dapat dicapai Bukan bersifat tetap Pada umumnya nilai volt, ampere, dan watt yang dihasilkan telah diatur oleh chipset charger maupun OS dari hp itu sendiri Bila chipset membaca baterai sedang dalam kondisi minim atau kosong, maka nilai volt dan ampernya akan dinaikkan tinggi Sebaliknya, bila kapasitas baterainya sudah hampir penuh, maka nilai volt dan ampernya akan diturunkan ke posisi standar Sehingga berpengaruh terhadap nilai watt atau daya listrik Selanjutnya, kami akan melakukan komparasi nilai volt dan amper Menggunakan dua jenis perangkat yang berbeda Yaitu yang pertama menggunakan USB tester KWC KWS V20 yang termasuk jenis perangkat elektronik Versus yang kedua menggunakan aplikasi Android yang bernama Amper Termasuk jenis perangkat software yang sudah terupdate pada waktu video ini dibuat Dengan tujuan untuk mencari apa perbedaannya adalah sebagai berikut Metod pengukuran yang pertama yaitu melakukan power meter dari charger hp Untuk membandingkan hasil nilai ukur yang dipulang dari perangkat USB tester versus perangkat aplikasi Amper Adalah sebagai berikut Unit hp yang saya gunakan yaitu Redmi Note 8 yang belum memiliki fitur fast charging Oke, jadi sesuai yang ada di layar ini Kita bisa lihat ya, kalau yang di USB tester memiliki nilai volt Voltnya memiliki nilai 5,34 Sedangkan Ampernya memiliki nilai 1,40 atau 50 tadi ya Jadi sekitar segitulah Dan untuk yang di aplikasi Amper Kita bisa lihat bahwa voltnya yaitu 4,404 volt Dan untuk Ampernya 1,2 Karena ini milik Amper, jadi kita tinggal bagi saja Jadi 1,2 Amper Ada perbedaan hasil nilai ukur volt dari kedua perangkat tersebut Hasil nilai volt dari USB tester lebih tinggi daripada aplikasi Amper Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dari objek pengukuran Yaitu untuk USB tester, objek pengukuran utamanya dari suplai listrik perangkat charger Sedangkan aplikasi Amper, objek pengukuran utamanya dari suplai listrik perangkat baterai Adanya perbedaan selisih nilai Amper dari aplikasi yang lebih rendah dibandingkan USB tester Karena nilai selisih Ampernya dipakai untuk menjalankan OS HP Metode pengukuran kedua yaitu melakukan pengukuran listrik dari power supply port USB yang ada pada PC Untuk membandingkan hasil nilai ukur yang diperoleh dari perangkat USB tester Versus perangkat aplikasi Amper adalah sebagai berikut Jadi yang ada di USB tester kita bisa lihat Kalau voltnya sebesar 5,2 atau 5,3 Dan untuk Ampernya sendiri 0,40an Ya di sekitar segitu Dan sekarang kita langsung di aplikasi Ampernya Di Android Nah jadi ini kalian bisa lihat Ya semoga jelas ya Untuk Ampernya sendiri yaitu 350-360 mA Dan ya voltnya seperti tadi Voltage 4,an Ya 4,an volt Prinsip kerjanya masih sama dengan metode pengukuran yang pertama Adanya perbedaan selisih nilai Amper sudah dijelaskan sebelumnya Selanjutnya kesimpulan akhir Fungsi alat ukur nilai listrik dari perangkat USB tester KWC KWS V20 Masih belum bisa digantikan dengan aplikasi Amper dan sebaliknya Karena memiliki metode pengukuran yang berbeda Untuk harga USB tester KWC KWS V20 terbilang sangat murah Yaitu hanya 45.000 rupiah Sehingga produk tersebut terbilang masih worth it untuk dibeli Bagi Anda yang tertarik untuk membeli dan ingin mencoba sendiri USB tester di perangkat elektronik kesayangan Anda Akan saya beri link pembeliannya di kolom deskripsi Termasuk link pembelian yang bebas ongkir di Tokopedia Dengan harga 50.000 rupiah Berikut adalah foto QR Code link pembelian USB tester KWC KWS V20 Oke sampai disini dulu video review produk USB tester KWC KWC KWS V20 Oke sampai disini dulu review produk USB tester KWC KWS V20 Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda semua Mohon maaf bila ada kesalahan informasi Karena kami masih awam dalam bidang ilmu elektro Anda juga bisa mengoreksi di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai HP Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Nah ini video kalian paling suka share dengan teman-teman untuk kalian Apalagi yang suka seperti Para perang seperti ini dan Ya kalau kalian ada pertanyaan Atau apapun bisa tulis di kolom komentar Jangan suka untuk tulis di kolom komentar Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye